Diduga memalsukan minyak subsidi sebuah gudang penyulingan minyak di Sidoarjo, Jawa Timur di gerbek petugas. Meski belum ada yang diamankan, namun petugas memastikan jika pengelola gudang tersebut memalsukan izin edar minyak kita dengan mendaur ulang limba minyak sawit dari luar Jawa. Petugas gabungan dari BPOM, Kepolisian dan Intelijen, menemukan sebuah gudang penyulingan minyak limbah di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang diduga memproduksi minyak kita palsu. Dugaan ini diperkuat dengan temuan sejumlah barang bukti berupa bahan limbah, botol kemasan, alat produksi, serta sebuah truk kontainer yang berisi minyak. Dari hasil penyelidikan awal, diketahui jika perusahaan itu diduga melakukan pemalsuan salah satu merek minyak dan tidak memiliki izin tempat penyulingan limbah minyak. Saat dikonfirmasi, penjaga gudang mengaku tidak mengetahui keberadaan minyak yang diduga palsu tersebut. Isinya apa itu mas? Loh berapaan saya pak, soalnya kan barangnya disegel gitu. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramona Putra, Anyus melaporkan.